Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat Masakit Nukam Adi Alam Wongan Kembali lagi dalam acara talk show Tanya Dokter Dan kali ini kita akan mengangkat tema Yang sesuai dengan hari nasional Dimana pada bulan Agustus dan juga November ini Diperingati sebagai bulan imunisasi anak nasional Atau yang biasa disebut dengan BIAN Nah kali ini kita mengambil tema Sesuai dengan bulan nasional untuk imunisasi Dengan tema yaitu BIAN Dengan imunisasi kita bisa pulih lebih cepat Dan bangkit lebih kuat Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber Yaitu dokter spesialis anak Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Yaitu dokter Bayu Kurniawan SPA Selamat pagi dokter Selamat pagi dokter Andi Gimana dok kabarnya pagi ini dok? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah dok Ini kan bulan Agustus ini kita peringati Sebagai bulan imunisasi anak nasional ya dok ya Betul Nah kenapa sih dok harus ada Bulan imunisasi anak nasional Kenapa harus diselenggarakan fungsinya dan manfaatnya ini apa gitu dok kira-kira Baik Jadi bulan imunisasi anak nasional ini Merupakan respon kesigapan pemerintah ya Karena selama pandemi COVID-19 kemarin Sejak tahun 2020 Cakupan imunisasi nasional ini turun Turun Jadi cakupan angka nasional yang mestinya di atas 90% Di beberapa daerah bahkan cakupannya kurang dari 60% Jadi tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan Dimana kita tahu imunisasi itu ada Untuk memberikan kekebalan individu dan kekebalan kelompok Terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya Khususnya penyakit menular Seperti kita ketahui PD3I ini atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Umumnya adalah penyakit yang menular Tingkat kecacatlan dan kematiannya cukup tinggi Memang tidak semua penyakit menular dapat dicegah dengan imunisasi Tapi yang dapat dicegah dengan imunisasi ini Umumnya penyakit yang tingkat kecacatan dan kematiannya tinggi Oleh karena itu Karena cakupan imunisasi yang cukup rendah Bahkan mencapai sekitar 50-an persen Di beberapa wilayah tanah air Maka pemerintah melalui program BIAN Berusaha menutup gap Supaya tidak terjadi kejadian luar biasa Atau KLB Terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Yang tentunya amat sangat merugikan Bagi generasi Indonesia yang akan datang Salah satu yang mempelantara belakangnya tadi berarti Karena angka cakupan vaksin yang turun ya dok ya Betul Nah ini tadi disebutkan bahwa Untuk menjaga beberapa penyakit yang akan kecacatannya tinggi Kalau boleh disebutkan mungkin Seperti apa aja sih dok yang perlu kita cegahin ya Agar supaya anak-anak di Indonesia ini Tidak sampai terjadi kecacatan akibat penyakit ini Mungkin ayah dan bunda sudah sering mendengar ya Ya Imunisasi-imunisasi apa yang dapat diberikan buat anak Untuk mencegah terjadinya penyakit KLB tadi ya Di buku KIA sering tertulis sudah Mulai dari penyakit tuberculosis atau TBC Polio Difteri Pertussis atau batuk rejan Tetanus Ya Campak dan bubelak Jadi itu termasuk imunisasi dasar Yang dioptimalisasi oleh pemerintah Supaya gapnya ini karena pandemi dapat ditutup Sehingga anak Indonesia tidak terjangkit Penyakit-penyakit menular tersebut Karena menurut data dari Kementerian Kesehatan Selama pandemi kemarin Ada kurang lebih 1,7 juta Anak yang tidak terimunisasi dasar Jadi seperti jenis-penyakit yang sudah saya sebutkan Oleh karena ini program ini Tujuannya cukup baik ya Selain untuk memenuhi tujuan nasional Cakupan imunisasi Sebetulnya ini konkuren ya Atau sesuai dengan tujuan global Bagaimana dunia ini mau mengeradikasi Penyakit polio Penyakit campak Penyakit rubella Pada tahun 2023 dan 2026 Berarti sasarannya terdapat banyak Beberapa penyakit ya dok ya Nah kalau misalnya ini dok Sasaran dari yang mau disuntik nih dok Kira-kira apakah Anak usia berapa saja nih yang sudah bisa dilakukan Atau bisa mengikuti kegiatan BIAN ini dok kira-kira Jadi BIAN ini ada dua sasaran Yang pertama sasaran untuk imunisasi tambahan campak dan rubella Itu dia pada usia kurang 12 bulan sampai 12 tahun Ada beberapa daerah yang sampai 15 tahun Jadi tergantung cakupan di wilayah itu Dan kemudian sasaran imunisasi dasar yang tidak lengkap Atau sasaran imunisasi tumbuh kejar Itu diberikan pada anak mulai dari usia 6 bulan sampai kurang dari 59 bulan Jadi ada dua kelompok ya Jadi sasaran untuk imunisasi MR atau campak rubella Dan sasaran imunisasi tumbuh kejar Itu untuk polio, DPT, BCG, tuberculosis ya DPT, maaf Tuberculosis, DPT, HIV, dan hepatitis B Kalau misalnya yang tadi kan ada dua sasaran Satu adalah pasien-pasien yang belum diimunisasi ya Yang untuk mengejar tumbuh kejar imunisasi Yang tidak lengkap Yang tidak lengkap Dan satu yang memang imunisasi dasarnya ini sudah lengkap Nah kenapa ini pasien-pasien yang kadang dia imunisasi dasarnya ini sudah lengkap Karena perlu diberikan imunisasi lagi Tujuannya seperti apa, untuk apa? Karena dalam program nasional Kita tidak mungkin ya Dalam skop, dalam skala nasional Kita memilah-milah ini mana ini anak yang sudah terimunisasi Mana yang belum akan kesulitan dalam teknis pelaksanaan di lapangan Sehingga sebagai suatu program yang berskala nasional Kita berikan imunisasi itu Campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya Jadi sudah di-notes sama Kementerian Kesehatan Bahwa program Bian ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya Jadi apakah si anak ini sudah pernah diimunisasi campak dan rubella atau belum Itu tidak masalah Karena pemberian imunisasi double semacam ini atau booster Itu tidak akan menimbulkan kerugian Bagi si anak itu sendiri Dan dalam teknik pelaksananya akan jauh lebih mudah Jadi oleh karena itu tidak memandang status imunisasi sebelumnya Jadi apabila sudah mencakup sasaran usianya bisa diberikan imunisasi campak dan rubella dalam program Bian Jadi ayah dan kuda tidak perlu khawatir Dalam kondisi tertentu apakah ada syarat yang bisa diberikan Maksudnya ini syarat anak saya ini kondisinya sehat dan sudah divaksin Tapi kondisi saat ini dia sedang sakit Nah itu ada kriteria tidak dok? Anak-anak yang boleh di saat itu diberikan vaksin tersebut Jadi dalam kondisi seperti apa? Jadi sama dalam program imunisasi reguler ya biasanya Jadi tentunya harus ada syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian imunisasi yang pasti anak itu harus sehat Jadi sakit ringan itu tidak menghalangi imunisasi Apakah dia maunya batuk pilet, demam subfabris itu tidak masalah Jadi tentunya sebagai tenaga kesehatan memberikan program imunisasi lewat program Bian maupun imunisasi reguler tentunya akan melakukan pemeriksaan awal Jadi saya yakin teman-teman di seluruh wilayah Indonesia tenaga kesehatan mampu melaksanakan dan menyukseskan program Bian Jadi semua sasarannya itu adalah sakupan sesuai dengan usianya dan walaupun anaknya dalam kondisi sakit ringan tetap bisa diberikan Nah ini kan biasanya beberapa vaksin itu kan ada efek sampingnya dok Nah apakah pada vaksin yang diberikan anak dalam program Bian ini memiliki efek samping? Apakah itu efek sampingnya ringan, berat atau gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada ibu-ibu yang ada di rumah Jadi biar tahu anaknya bisa diberikan bahwa vaksin ini juga, meyakinkan bahwa vaksin ini juga aman Baik, jadi yang dimaksudnya terandika ini yang mungkin juga sering kita dengar yaitu kipi ya Jadi semua kejadian ikutan pasca imunisasi yang paling sering dikeluhkan itu kan demam Nyeri pada tempat suntikan, sedikit bengkak atau kemeran pada lokasi suntikan Terus anaknya menjadi semakin rewel Itu sebetulnya harus dipahami bagaimana vaksin itu bekerja Jadi demam memang bikin khawatir ya Tapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan program imunisasi Karena manfaatnya jauh lebih besar daripada kipi yang ditimbulkan Jadi demam itu harus dipahami Jadi ketika demam itu, di mana vaksin itu adalah suatu prosedur medis Dengan memasukkan suatu antigen atau zat asing ke dalam tubuh anak Nah, tujuannya untuk membentuk kekebalan yang spesifik Di mana anak memiliki respon untuk menanggapi terhadap antigen atau zat asing tadi yang masuk Nah, respon anak untuk menanggapi antigen atau zat asing yang masuk Dan kemudian membentuk zat kebal atau antibodi Yaitu proses yang ditangkap oleh orang tua Anak menjadi demam, menjadi rewel Setelah itu adalah proses yang wajar Karena menunjukkan bahwa vaksin ini bekerja Dan di mana sistem kekebalan tubuh anak itu bekerja juga untuk membentuk antibodi Dan kemudian ditangkap oleh sebagai suatu sel memori atau ingatan Jadi ke depannya itu nanti akan timbul kekebalan yang spesifik sesuai jenis vaksin yang diberikan Jadi asal timbul demam, biasanya tenaga kesehatan di semua lini pelayanan kesehatan akan memberikan obat penurunan panas yang umum paracetamol Tapi paracetamol itu juga tidak selalu diberikan untuk mencegah timbulnya demam Jadi ketika timbul demam bisa diberikan Mungkin sambil dibantu dengan dikompres Jadi tidak perlu khawatir Demam, kemerahan, rewel, nyeri pada tempat suntikan Itu adalah kipi yang umum atau wajar masuk kategori ringan Sebagai tanda atau sinyal bahwa tubuh si anak ini merespon terhadap antigen yang diberikan lewat vaksin Jadi buat ibu-ibu di rumah jangan takut bahwa bihan ini atau imunisasi yang dilakukan pada program bihan ini sudah memiliki efek yang ringan Karena jenis imunisasi yang diberikan itu juga sudah jenis imunisasi yang sudah diberikan selama 5 tahun Jadi jangan takut Kalau boleh tahu ini dok, kalau misalnya apakah vaksin ini juga bisa menimbulkan alergi dok Misalnya anaknya ini punya alergi tertentu terus kemudian diberikan vaksin ini apakah bisa juga memunculkan alergi atau gimana dok Namanya reaksi alergi itu tidak dapat diprediksi Jadi alergi tetap bisa ya Biasanya alerginya bukan ke antigen dari dasar vaksin tapi biasanya saat terlarutnya Jadi komponen solven Jadi bukan komponen inti dari vaksin tapi komponen pelarutnya Jadi saat-saat pelarut yang menimbulkan alergi Dalam checklist awal sebelum imunisasi maka pertanyaan apakah ada riwayat alergi sebelumnya Vaksinasi sebelumnya itu menjadi pertanyaan wajib Jadi kalau memang ada itu untuk program nasional ini bisa kita tunda Tapi kalau memang tidak ada ya enggak? Tapi seandainya pun itu ada tentunya sudah ada komda ya Atau komisari daerah KIPI di seluruh wilayah Indonesia Tentu nanti komda ini atau komisari daerah ini yang kemudian akan merevaluasi Apakah betul reaksi alergi ini memang akibat dari zat pelarut vaksin atau hal yang lain Karena umumnya seringkali laporannya itu setelah ditelisik bukan karena vaksin tapi koinsiden karena sebab yang lain Berarti alergi yang bisa ditimbulkan itu spesif bukan dari kandungan zat vaksinnya tapi dari zat pelarutnya Kemumnya, keumumnya begitu ya Dan ternyata setelah ditelisik itu koinsiden jadi karena sebab yang lain Bukan karena vaksin atau bahkan zat pelarut Ini dok misalnya tadi disebutkan bahwa ada beberapa vaksin yang bisa diberikan Contohnya untuk tuberkulosis kemudian campak Nah, padahal kasus-kasus pasien nih anak-anak ya orang tuanya ini tanya dok anak saya ini kok kemarin dia diagnosis tuberkulosis atau campak jadi dokter gitu Tapi belum ada riwayat vaksin Nah, apakah ketika sudah sembuh dari penyakit tersebut itu masih perlu diberikan vaksin juga dok gitu Kira-kira gimana dok? Kalau dalam program nasional ini perlu ya Masih tetap perlu berarti? Masih tetap perlu ya Masih tetap perlu karena itu tadi kita pemerintah ini melihat angka statistik yang demikian Kan kita dulu kemarin pasca pandemi covid ini sering mendengar ya Heart Immunity Heart Immunity Atau ketopelan imunitas Itu tercapai kalau angkanya di atas 70% Nah, ini beberapa daerah 50-an persen Jadi ini bukan hal yang sepeli, ini hal yang tidak main-main Kalau seandainya kemudian anak-anak kita menderita penyakit yang angka kecacatan dan kematiannya tinggi Contohnya polio bagaimana melihat anak kita lumpuh layu cacat TBC berat mengalami radang otak semacam itu Diphteri sampai bisa mengalami sesak nafas berat dan menimbulkan kematian Itu kan tidak main-main Karena selama pandemi ini data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa angka kejadian diphteri Angka kejadian campak, angka kejadian rubella di beberapa wilayah tanah air ini mulai muncul Jadi re-emerging di sisi lagi Dan ini kan tidak main-main, ini anak-anak, ini calon pemimpin bangsa Jadi melihat tujuannya yang sedemikian baik itu maka program ini diluncurkan Kalau dalam program berskala nasional, hal-hal itu menjadi pertimbangan untuk memberikan atau tidak memberikan Maka akan sangat kesulitan untuk teknis pelaksanaan Terlalu banyak yang harus kita tanyakan dengan cakupan yang cukup besar Baik, berarti walaupun anak-anak sudah terjangkit penyakit dan dinyatakan sudah sembuh Masih tetap harus diberikan imunisasi dalam program Bian ini Kita sukseskan Bian Megilan Biar Megilan Ini ada lagi dok, kalau misalnya gini ya, pertanyaan dari ibu-ibu juga mungkin sering Kalau misalnya anak-anak ini sudah diberikan vaksin Tadi kan juga diulang ya dok, ada beberapa vaksin yang diberikan berulang Nah, apakah dosis yang diberikan ini sama antara pemberian anak yang belum diberikan vaksin tersebut Sama yang sebelumnya sudah diberikan vaksin tersebut dan mau diulang Kira-kira ini sama atau enggak dok? Sama, dan memang produsennya juga sama Jadi untuk program Bian ini kita berikan sama Jadi karena cakupannya semacam itu, jadi kita sama yang kita berikan Berarti tetap sama dok ya Ya, dosis primer sama dosis booster Terus kemudian ini dalam beberapa terakhir ini Kalau misalnya dok disampaikan bahwa tadi kan gejalanya ringan Apakah memungkinkan bahwa pasien itu bisa terjadi gejala berat dok? Kalau misalnya diberikan vaksin tersebut Kira-kira Kipi berat Kipi berat Ya Dalam melakukan prosedur tindakan medis, semua resiko tentunya ada ya Jadi kipi ringan maupun sampai kipi berat Tapi tentunya ayat bunda tidak perlu khawatir Angka kejadiannya sangat rendah ya Karena yang kita berikan ini bukan vaksin baru Contohnya vaksin covid Untuk anak kurang dari 5 tahun Itu kan memang hal baru Tapi ini kan yang kita berikan adalah vaksin dasar Vaksin primer yang selama ini sudah kita berikan dari puluhan tahun yang lalu Tuberkulosis, diphteri, pertusis, tetanus, hemofilus influenza B, hepatitis B, campak, dan rupelan Ini kan bukan vaksin baru Dan seandainya itu ada tentunya akan direspon oleh komisaria daerah Kipi ya Dan nanti sejauh-jauh dari komisaria daerah Kipi ini akan menelisik atau menelah Apa betul kejadian ikutan berat itu tadi disebabkan langsung oleh imunisasi Contohnya begini teradikal Pasien imunisasi terus kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas Terus cedera kepala Itu pun masuk kipi Itu kan kenapa? Karena kejadian ikutan pas keimunisasi Tapi apakah cedera kepalanya itu kena imunisasi campak dan rupelan? Kan tidak Setelah ditelisik, oh ternyata cedera kepalanya tadi itu karena kecelakaan lalu lintas Jadi contohnya seperti itu Jadi biar lebih sederhana lagi Jadi semua kejadian yang dialami oleh subyek atau sasaran target Pas keimunisasi masuk kipi Tapi apa betul efek langsung dari imunisasi atau tidak Itu nanti akan dianalisis Tapi kadang-kadang ya ini kan zaman now ya Berita itu kan amat sangat mudah Jadi mudah diviralkan terutama hal-hal negatif Tapi kalau hal positif itu sulit itu untuk diviralkan Tapi kalau sudah negatif cepat sekali Sehingga informasi yang diterima kadang-kadang tidak utuh Jadi terpotong Berarti semua kejadian ya dok Itu ada batasannya dok Beberapa lama setelah imunisasi bisa dibilang kipi itu dok Atau Penurun panas gitu ya Terus kemudian Kemudian ada kemerahan Kompres gitu bisa dok Nah kalau misalnya ternyata demamnya tidak turun Dengan penurun panas Dan bengkaknya tidak hilang Dan masih rasa sakit Nah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ini Gimana dok? Dan juga kapan harus dibawa ke dokternya? Kondisi kapan? Ya memang kalau sudah dilakukan sesuai saran dari tenaga medis Atau tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi Tentunya kan biasanya seperti itu Jadi ayah bunda ini saya resepkan paracetamo Nanti kalau bengkak dikompres Kalau sudah dalam 2-3 hari Kok tidak ada perubahan dan perbaikan Dan orang tua khawatir Silahkan saja Diperiksakan ke tenaga kesehatan Atau tempat planning kesehatan Dimana si anak ini tadi mendapatkan imunisasi Tentunya nanti saya yakin Tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah cukup berpengalaman Sekian tahun menjalani program mulai dulu Saya ada PIN ya Bukan imunisasi nasional Bias bulan imunisasi anak sekolah Sekarang Bias bulan imunisasi anak nasional Jadi saya yakin sudah cukup berpengalaman Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir Jadi tenaga kesehatan Indonesia saya yakin Sudah cukup profesional dan berpengalaman Untuk menyelenggerakan program semacam ini Ini dok ada mungkin juga beberapa pertanyaan Yang sering ditanyakan sama ibu-ibu di rumah dok ya Jadi itu kan ibu ini merasa bahwa Anak saya ini sudah divaksin dok Terus kemudian harus dilakukan bian Nah saya juga pengen memberikan vaksin yang lain Nah berapa waktu atau jarak yang bisa direkomendasikan oleh dokter anak Terkait dengan pemberian vaksin dari vaksin sebelumnya bian Yang dilakukan oleh pemerintah Dengan vaksin yang lain yang akan diberikan kepada anaknya Kira-kira itu gimana waktunya dok dan kapan dilakukannya Ya jadi kalau memang si ibu ini Sudah pernah mengikuti program imunisasi dasar Mungkin tambahan ya Baik dari tenaga kesehatan Bidan praktek, dokter umum di puskesmas Mampu bahkan ke dokter ahli anak Itu tidak masalah untuk mengikuti bian Karena sudah berulang-ulang kali di notes Bahwa program bian ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya Nah dan sebaliknya ketika sudah mengikuti program bian Dan akan melanjutkan ke imunisasi-imunisasi yang lain Ini perlu dilihat Jadi kalau prinsip dasarnya sama Kalau imunisasi bian itu tadi yang diberikan itu Satu kali imunisasi tambahan imunisasi campak atau yang lain Kalau dia statusnya imunisasi campak Sebagai imunisasi hidup ya Statusnya campak itu, MR itu Dia harus menunggu kurang lebih 4 minggu Ya untuk amannya Untuk melanjutkan ke program imunisasi yang lain Tapi kalau ternyata bian yang diikuti adalah Program imunisasi untuk melengkapi ketidaklengkapan vaksin Bukan program campak Itu bisa langsung segera diberikan Jadi kalau vaksinnya hidup Intervalnya 4 minggu Kalau bukan vaksin hidup Bisa diberikan kapanpun setelah program bian Jadi program ini sebetulnya cukup fleksibel Cukup mudah Dan dengan manfaat yang besar Jadi waktunya tidak ada halangan dok ya Sebetulnya tidak ada halangan ya Jadi bisa diberikan itu baik secara langsung Setelah itu ketika dia diberikan vaksin yang tidak hidup Ketika diberikan vaksin yang hidup Jaraknya 4 minggu Dan kalau misalnya lebih masih ada beberapa pertanyaan dan kebingungan Mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter anak Maupun dokter umum yang ada di tempat itu tadi Biar bisa lebih jelas Bahkan untuk dalam program catch up ya Atau imunisasi kejar itu Kita sudah mengenal Sejak beberapa waktu terakhir adalah imunisasi ganda Jadi kita bisa memberikan lebih dari satu suntikan Kedalam tubuh anak Jadi untuk mengejar ketidaklengkapan imunisasi Apakah ini tidak menimbulkan efek yang lebih berat dok Ketika diberikan imunisasi ganda Karena kan biasanya yang diberikan setunggal aja tuh Kadang ibu-ibu panik Oh ini kok nanti demam Oh ini diberikan dua Apakah ini kan lebih berat lagi demamnya gitu Gimana itu Jadi karena sekali lagi saya tekankan Bahwa imunisasi yang diberikan ini adalah imunisasi yang usianya sudah puluhan tahun Sudah teruji secara klinis Keamanannya untuk diberikan kepada anak kita Jadi tidak perlu khawatir Dari banyak aset penelitian Imunisasi ganda Bahkan di lebih dari satu tempat injeksi Paranan dua Pahak kiri satu Namanya seperti itu Itu tidak masalah Itu aman Aman ya dok ya Buat anak Jadi efektifitasnya Keamanannya sudah teruji Teruji Puluhan tahun Jadi jangan takut buat ibu-ibu di rumah untuk melakukan program BIAN Oh iya dok terkait program ini dok Tadi kan kita ngomongin dari tadi BIAN ya Bulan Imunisasi Nasional Anak Nasional Nah ini kalau misalnya tempat dilaksanakannya dok Nah ini biasanya sasarannya itu kan tadi usianya sudah disebutkan Nah itu biasanya dilaksanakannya dimana-mana aja dan oleh siapa saja yang melakukannya dok Biar ibu-ibu di rumah tahu gitu kapan diberikannya dan itu Mungkin bisa dijelaskan Di rumah sudah disebarkan secara luas Baik di pemerintahan formal maupun lini masa digital ya Jadi program ini sebetulnya memudahkan orang tua untuk mengakses atau menjangkau layanan Mulai dari posyandu, puskesmas, bahkan di sekolah-sekolah, di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta Maupun klinik-klinik yang memang bekerja sama ya dengan pemerintah daerah Jadi semua lini pelayanan kesehatan maupun instansi pendidikan itu Dengan bekerja sama dengan setempat ya tentunya bisnisnya puskesmas Itu sudah bisa menggelar dan melaksanakan program ini Jadi mari ayah dan bunda Demi tumbuh kembang dan kesehatan adik yang optimal Mari kita sukseskan program dia ini ya Karena tidak main-main Imunisasi-imunisasi yang ditawarkan ini amat sangat bermanfaat buat kesehatan buah hati Sekali lagi imunisasi itu hak anak investasi buah hati Oh keren Imunisasi adalah hak anak investasi buah hati Kata-kata yang cukup luar biasa dari dokter Bayu Mungkin ini di penghujung acara dok ya Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa Bulan, mungkin ada kata-kata terakhir dulu dok Yang ingin disampaikan Selain tadi kata-kata yang terakhir itu tadi Kalau boleh saya kutip temanya dokter Andika tadi tuh ya Jadi mari kita sukseskan Bian ya Bian Megilan Terus pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Sama dengan dirgaya kemerdekanya Jadi harapannya kan buah hati ini tadi yang sakit Itu sakitnya gak berat karena sudah terimunisasi Jadi pulihnya lebih cepat Pulihnya juga lebih cepat Dan dia menjadi generasi yang kuat Jadi Bian Megilan Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Itu kesimpulannya Seperti yang dibilang dari dokter Bayu Bahwa Bian ini merupakan suatu upaya Untuk mencegah dan juga mengeradikasi penyakit tertentu Jadi buat ibu-ibu di rumah Jangan takut untuk mengikutkan anaknya dalam program Bian Agar anak ini seperti tema yang kita sampaikan Pulih lebih cepat dan bangkitnya lebih kuat Karena demi masa depan Dan juga investasi ke depannya buat anak Bisa tumbuh berkembang dengan luar biasa Dan juga bisa mengejar cita-citanya Gitu dok ya Dan tidak mudah Gampang sakit karena gitu ya dok ya Kalau misalnya ada terkait pertanyaan lain Tentang imunisasi Mungkin bisa juga ditanyakan kepada kami Dan juga Jangan lupa untuk terus saksikan Program Tanya Dokter lainnya Yang bisa dilewat media sosial kami Baik itu Instagram, Facebook, maupun lewat Twitter Dan juga Youtube kami di RSM Lamongan Sampai jumpa dalam pertemuan kali ini Terima kasih buat dokter Bayu Yang sudah menyempatkan untuk memberikan informasi Terkait dengan program Bian Semoga program ini bisa sukses Dan bisa menyihatkan anak Indonesia Amin Sekali lagi Bian menghilang Pulih cepat dan bangkit lebih kuat Sekian dari saya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam